Hai, gue Om Max disini Kali ini gue ingin berbagi tips tentang Bagaimana cara menonaktifkan update aplikasi di Windows 11 kita Ya, catatan disini untuk aplikasi dan software itu beda Aplikasi ini yang diinstal di Windows 11 nya Sedangkan software adalah sistem dari Windows 11 nya Ataupun OS nya Nah disini kita akan menonaktifkan update aplikasinya Nah caranya seperti apa disini langsung saja kita mulai Pertama kita buka dulu Microsoft Store di Windows 11 nya Buka Store ataupun Microsoft Store Kita dapat lakukan dengan cara klik Start Kemudian disini aplikasi Microsoft Store nya Jika disini gak ada ketik saja Store Maka akan terlihat untuk aplikasi Microsoft Store nya langsung saja kita buka Jika sudah terbuka selanjutnya kita klik icon akun kita di atas sini Perhatikan di bawah kanan atas ada icon akun Baik yang sudah login maupun yang belum login disini ada icon nya Kita klik saja profilnya ataupun akun nya Kemudian selanjutnya kita masuk ke app settings Kita klik app settings Kemudian disini untuk menonaktifkan update aplikasinya Ada di toggle yang sini Yang paling atas sini Ada app updates disini Untuk toggle ataupun setting otomatisnya Nah disini kita menonaktifkan untuk preset nya Kita tinggal klik saja Jika sudah seperti ini dia sudah nonaktif Dengan demikian ketika aplikasinya ada update Dia gak akan melakukan update secara otomatis Meskipun kita terhubung ke internet Namun meskipun demikian disini kita masih dapat mengupdate aplikasinya secara manual Di aplikasi yang kita pilih saja Nah disitu kita dapat update secara manual dengan cara klik tombol update nya Nah gampang banget disini Ini kita masuk dulu ke store Kemudian di store ini masuk ke profil Di profil masuk ke app settings Di app settings ini ada preset untuk menonaktifkan app updates nya Nah caranya seperti itu Ya disini mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan Apabila disini ada pertanyaan lain Ataupun terkait tutorialnya silahkan sampaikan di kolom komentar Sekian dan Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!